Hai guys so ini adalah unboxing yang setelah udah dibuka ya karena tadi aku cek dulu isinya seperti apa nah ini dia aku mau kasih lihat ini adalah salah satu new arrival nya dari serisnya Tory Burch yang Fleming ini aku dapet seperti ini ya dapat daspeknya kecil tapi di depan dan belakang itu enggak ada tulis lambangnya Tory Burch seingat aku sebelum itu ada lambang Tory Burch tapi kali ini enggak terus dia ada nah ini seperti biasa serutannya dari daspeknya nah ini ini pakai kartu begini kalau mau ngucapin Merry Christmas atau ucapan yang lain ya kalau sekarang ini kan lagi mau Natal so begitu enggak ada lagi isinya so aku cuman dapet ini nah namanya Fleming soft mini bag langsung aja kita lihat ya ini dia bisa muat apa aja isinya jadi pertama-tama sebelumnya aku mau jelasin dulu dia ledernya ini dari lem tuh ya kita bisa lihat ledernya seperti ini teksturnya kelihatan kan jelas ini ini aku warna yang grey harganya 269,5 dan itu harga discount ya kalau aku selalu di harga diskon kalau enggak harganya itu hampir 400 nah warna yang diskon adalah warna ini kalau yang hitam itu enggak diskon terus dia pakai ada pilihannya sih aku kalau warna ini cuman ada gold hardware seperti ini dan jadi supaya enggak sakit di bagian shoulder-nya strapnya itu kulit sisanya adalah gold hardware tuh tapi menurut aku ini juga bisa ditarik supaya enggak cuman jadi cross body bag so seperti ini ya guys kira-kira tuh dia bisa untuk dibahu gitu ya so supaya lebih jelas ya aku kasih lihat seperti ini tasnya nah ini kan tadi kalian udah lihat strapnya ini bisa jadi double terus bisa kita taruh di shoulder seperti ini jadi enggak terlalu panjang buat kalian yang enggak suka cross body bag dan ini tuh mini ya saiznya mini jadi cocok banget kalau buat party atau buat kondangan atau buat kalian yang enggak terlalu banyak bawa barang nah biasa kalau misalnya pakai ini seharusnya udah enggak perlu lagi bawa dompet karena kita lihat dalamnya nah seperti ini ya tuh di sini ini ada tulisan Tory Burch ya Tory Burch warna emas gold kemudian ada dua tempat untuk kartu jadi misalnya kalau misalnya eh biasa aku bawa yang pasti tuh SIM dan ID card sama kredit card atau debit card nah kalau satu tempat ini kita coba masuk enggak dua kartu so satu tempatnya dia kartunya ini tempat kartunya cukup besar kalau kalian lihat dan bisa masuk dua kartu ya jadi misalnya untuk ID card KTP dan SIM kemudian sebelah bawahnya ini adalah untuk debit card dan kredit card itu bisa jadi cukup nah seperti ini ya jadi ada empat kartu cukup kemudian ini dia bisa masuk sampai Samsung Note 10 plus cuman aku kasih coba handphone yang lain Apple ya nih muat tapi ini saiznya kurang lebih sama mirip dengan Samsung Note 10 plus ya kalian bisa lihat nih nih kemudian yang penting itu juga kan adalah tisu masuk tisu kemudian desinfektan desinfektan nah kalau kalian lihat ini botol desinfektan ini botol 50 mili tingginya segini jadi kalau ditutup nggak bisa nggak bisa karena dia terlalu tinggi terus ditidurin seperti ini nih tapi kita coba sedikit nih ini cosmetic bag aku dari Disneyland kita coba masukin dua ya misalnya ini dua-duanya adalah lip gloss lip lipstick dan lip balm masukin kedalam semua ya tutup kira-kira bisa bawa situ ini kayaknya masih bisa sedikit lagi sih kalau misalnya kalian mau mau bawa apa masih bisa sedikit lagi dimasukin tuh kita lihat lagi ya nih sedikit masih ada space nah gitu kemudian sayangnya di bagian belakangnya nggak ada apapun sleep pocket gitu yang kecil misal buat taruh kartu parkir dan sebagainya sayangnya nggak ada jadi memang benar-benar cuman di depan aja begini so lalu kita mau coba kalau dia di crossbody ya nah kira-kira begini rambut ini 168 168 buat aku pasti cuman karena dia ada gold chain gitu strapnya jadi nggak bisa dipenekin atau dipanjangin ya so kalau misalnya menurut kalian kepanjangan ya mungkin lebih baik dipakainya seperti ini di shoulder seperti ini oke overall aku puas dan kualitas dari kulitnya kalian bisa lihat ini bagus banget ya seperti framing-framing yang lain dan dia ini termasuk yang soft kan jadi aku nggak tahu apakah dia mudah terbalat atau enggak aku belum coba karena ini baru banget dateng tapi ya oke sih untuk kalau mau jalan-jalan dan nggak bawa barang yang terlalu banyak so gitu aja review dari aku untuk tas ini thank you so much for watching and see you in the next video bye bye